Intro Bismillahirrahmanirrahim Pemirsa Kelitah hati yang dimulakan oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi sayyida muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi wa barik Wa salim ajma'in Qala Allah ta'ala fi alquran alka'azim A'udhu bilis sami'a minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa idha sa'alaka ibadi anni Fa'ini qarib Ujibu da'wat al-da'i iza da'ani Fal yastajibu li wal yu'minubi La'allahu miyakshidur Sadaqallahul a'azim Pemirsa Berita hati dimulakan Yang dimulakan oleh Allah SWT Bersyukur kita kepada Allah Alhamdulillah sampai hari ini Kita diberikan kemuliaan Untuk dapat beribadah berpuasa di bulan Ramadan Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Dan kita bisa menuntaskan 30 bulan Ramadan Satu bulan Ramadan secara penuh Dan kita dijauhkan dari Sesuatu yang menjadikan Ibadah kita sirna Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah SWT Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah Dan kita dikumpulkan oleh Allah di surga Allah Amin Ya Rabbal Alamin Pemirsa Alhamdulillah hari ini kita masih dapat Nyaman berpuasa Di tengah Keringnya hari Panasnya cuaca Tapi Allah memberikan kekuatan kepada kita Sering disebutkan oleh para pencerama Duga di televisi dan lain sebagainya Tentang Ayat-ayat yang telah memerintahkan kita untuk beribadah di bulan Ramadan Yang disebutkan dalam surat Al-Baqarah Dari 183 sampai 187 Kalau kita lihat Dalam ayat Al-Quran 183 Ya ayuhalladzina amanu kutiba alaikum siyam Kemah kutiba ala ladzina minqoblikum da'allakum tertakun Diwajibkan atas kalian berpuasa Seperti telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian Agar kita semua mendapatkan ketakwaan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini berangkai dari ayat 183, 180 sampai 187 Semua ayat terkait dengan bulan Ramadan Tentang ibadah berpuasa Ramadan Tapi ulama ada mencermati Ada satu ayat yang dimana Ayat itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan Ramadan Dia menjelaskan sesuatu yang di bulan di luar Ramadan Tapi ulama menyebutkan Walaupun dia berada di tengah-tengah ayat Ramadan Satu ayat ini tidak menyebutkan tentang berpuasa Tidak juga berpicirian tentang Ramadan Tapi justru ayat inilah yang menjadi inti daripada bulan Ramadan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 186 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan apabila hambaku bertanya tentang aku Aku dekat Aku akan jawab seluruh doa-doa hambaku Maka berimanlah kepadaku Dan hendaklah mereka memenuhi panggilanku Dan hendaklah mereka beriman kepadaku Agar mereka mendapatkan petunjuk Pemirsa Di fitabolong yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ayat ini tidak berbicara tentang Ramadan Tidak berbicara tentang berpuasa Tapi ulama menyebutkan Justru inilah inti daripada ibadah puasa Apa intinya? Ketika hamba-hambaku bertanya tentang aku Aku dekat Bahkan disebutkan Kedekatan Allah Aqqarabu min hablil warid Lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher ini Apa maksudnya? Kalimat aku dekat Dekat dalam beberapa tafsir disebutkan memiliki beberapa makna Yang pertama Dekat sifatnya Orang-orang yang berpuasa Mereka mendapatkan sifat manusia Kepada sifat sang maha pencipta Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala Tidak pernah makan Dan kita berusaha tidak makan dan tidak minum Di siang hari Allah subhanahu wa as-sabur Sangat sabar Kita di bulan Ramadan diperintahkan untuk menahan kesabaran Menahan emosi kita Memberikan kesabaran secara utuh Allah subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman Ar-Rahim Maha pengasih lagi maha penyayang Kita di bulan Ramadan diperintahkan untuk mengasihi Orang-orang yang beriman Saudara-saudara kita Pemirsa yang dimulakan oleh Allah Pelita hati Yang mudah-mudahan kita disinari hati kita semuanya Ketika hambaku bertanya tentang Aku-aku dekat Yang pertama Dekat sifatnya Kita berusaha mendekatkan sifat kita Kepada sifat Allah yang maha kuasa Yang kedua Dekat jaraknya Ketika disebutkan Ditanya bagaimana kedekatan kita dengan Allah Sebenarnya Allah dengan manusia Begitu anggat Sangat dekat Bahkan dia sangat dekat dengan manusia Bahkan lebih dekat dari urat nadi Tapi problemnya Sudahkah kita merasakan Kedekatan itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala Contoh Saya pulang dari Pekerjaan kantor Masuk ke rumah Langsung disambut dengan anak-anak Ayah datang Ayah datang Bahagia saya melihat anak-anak datang Tiba-tiba apa kata mereka Cium tangan saya Abah HP mana Setelah dia pegang HP Dia lari Apa artinya Kita merasa begitu dekat dengan anak-anak kita Tetapi anak-anak kita Tidak terlalu dekat dengan anak kita Ya mungkin itu masih berproses Artinya apa Sebetulnya Allah begitu amat sangat dekat dengan manusia Sangat-sangat dekat Tapi problem yang menjadi problem utama Sudahkah kita mendekatkan diri Merasa dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika mendengar kalimat Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Sudahkah kita merasa terpanggil Sudahkah kita merasa Allah yang maha dekat ini Mungkin jarak kita Seperti jarak kita dengan Ka'bah Sudahkah kita mendekat dengan Ka'bah Sudahkah kita mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di bulan Ramadan Kita diajarkan oleh Allah Digembeling oleh Allah Agar kita semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semakin mendekat Semakin mendekat dengan ibadah-ibadah kita Apa yang kita lakukan At-Taqarub membaca Al-Quran Beribadah dengan Qiyamul Lail Salat Tarawih Berpuasa di bulan Ramadan Semuanya memberzikir Beristighfar Membaca salawat Semuanya dengan tujuan Mendekatkan diri kita kepada Allah Sang Maha Pencipta Allah begitu maharahman Allah Bahkan satu jawaban Ketika hambaku bertanya Berdoa kepadaku Akan aku jawab Inilah bukti kedekatan Allah subhanahu wa ta'ala Atau kepada manusia Hanya tinggal apakah manusia Merasa dekat dengan Allah Mudah-mudahan Kita di bulan Ramadan ini Semakin dapat mendekatkan diri kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan mudah-mudahan kita selalu dekat dengan Allah Dan mudah-mudahan kedekatan itu Menjadikan kita hamba-hamba Allah Yang tersayang Mudah-mudahan Pemirsa Pelita hati Pemirsa TV Talabalong Semuanya kita dikumpulkan oleh Allah Dan merasa dekat dengan Allah Dan kita dikumpulkan oleh Allah Dengan gambar dan surga Dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini saja yang bisa ulun sampaikan Apa yang ulun sampaikan Untuk menginginkan diri ulun sendiri Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya Aku lukaulihada Wa astagfirullah liwalakum Wa billahi taufiq walidayah Wa maghfirullah wal inayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati